Jadi ini dia game yang ketiga maksud saya, let's go to the line of dawn. Match point di tangan Aura Fire. Dan sang banteng biru mau tidak mau harus dapetin satu poin untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena head to head presenter PBC yang telah keluar di antara romernya. Dan ingat ini adalah pertandingan yang bisa dibilang sangat penting. Karena setengah tanduk rebellion sudah berada di jurang. Buset dah setengah tanduknya deh. Udah ketancap di tembok susah dilepasin. Mereka sedang berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Dan sekarang pertempuran yang akan kepecah di area mid. Karena high-nya cukup berani sendirian. Tapi backup-an sudah mulai hadir. Bahkan Aran yang dari XP sudah bertransmigrasi. Oke high mencobot-ncobotnya begitu saja. Tidak ada whole healing. Dan bahkan Vincent yang terperangkap akan ditunggarkan dengan poinnya. Ini tidak cukup adil kalau Vincent ditumbang. Tapi dibanding itu semua cars datang. Dan first ball presented PBC yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari Rebellion Zion. Masih dengan tempo yang sama ya Pak Pulung ya. Game pertama, game kedua. Bahkan sampai masuk ke dalam yang game tiga Rebellion Zion. Mereka masih coba untuk main agresif, main nabrak. Karena kan terkenal ya untuk Rebellion. Apabila mereka ingin berada di area objektif. Mereka bakal perangin seperang-perangnya sih. Iya. Tapi menurut aku tadi high memang terlalu jauh juga sih. Ngepus sampai ke arah sana. Vincent pun yang terus sedikit terjebak. Belum bisa jadi pertukaran. Untuk di tangan dari Aura Fire. Oke, dan bahkan kita lihat di sini Pak Pulung. Akan ada sedikit pertikaian di arah Tartal. Kenapa? Karena pasukan dari Rebellion Zion. Pusat. Mereka punya posisi yang enak banget. Dan sekarang kita lihat cuma mungkin ada dua orang yang bisa ke arah backline. Antara Aram dan juga Kabuki. Oke. Dan memang sebenarnya dari posisinya Sindrom. Masih menunggu dengan adanya satu buah dari Astrack. Dan total fan presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sudah mulai muncul dan mulai diinisiasi oleh kedua belah tim. Sudah mulai diinisiasi. Mundur ke arah belakang. Fun mencapai-menganggung zoning out sedikit. Astral Eko telah terdeteksi. Dan bakal ada heaven speed. Langsung di following up. Satu baratribusi yang sangat baik dari Fun. Tapi dibalik itu semua damage yang sangat besar. Membuat para pasukan dari Aura Fire harus mundur. Tartus Land presented by BCA. Ini tangan dari Aura Fire. Dan ada angkat tangan dari Swelo. Nampaknya kali ini para pasukan dari Aura Fire. Perasaan menambahkan Double Kill. Wow. Meskipun kita melihat ya. Double Kill yang dipersembahkan by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sempat didapatkan. Sabar, sabar. Nah, emang kayak begitu memang konsepnya. Oke, untuk sekarang pertempurannya pun masih berlanjut lagi. Lu dari mana, Cik? Gue lagi ambil bangku. Lu, kan udah gue bilang ini giveaway buat yang lain. Jangan yang... Oh, dia ngambil ribu tepat. Iya, kan gue tadi gimmick ya. Gue ambil beneran. Tapi kita akan melanjutkan pertempuran di game yang ketiga. Yang di mana? Memang tadi sempat ada skill balasan dari Aura Fire. Namun masih berada di meniti yang keempat. Sementara sekarang, wuh, du, du, du. Hampir. Astral Spear-nya hampir saja tadi mengenai punggung dari salah satu player Aura Fire. Yap, dan dari Auditizzi ini sepertinya lagi mencari target nih. Kira-kira siapa nih yang mau ditarik. Mengingat dia memang memiliki satu body van judgment, Pak Pulung. Yap. Tapi sepertinya targetnya harusnya mengarah ke arah Syndrome atau Kabuki atau mungkin High. Wow. Tapi kalau bisa dilihat ini, maka bisa dimakan si Pak Pulung kalau di Aura Toplander. Bahkan Fan. Uh, tuh pasti selamat. Yap. Itu dia. Tantang kembris, satan-pahir Samsung Galaxy S23 Series 5G pun sudah terlihat. Di mana untuk sekarang mereka melakukan sebuah pertempuran. Dan juga ada satu di Pajasman lagi. Tapi Kabuki masih berhasil dan juga kabur dari atas sebu. Kabuki harus segera dilindungi. Atau kalau tidak akan ada Astral Spear yang mungkin saja bisa menembak punggung bagian belakangnya. Kabuki still survive. Dan bahkan Fan di sana. Cepat-cepat melakukan takeover terhadap Tartal. Stand by on position. Hai, Samor. Masih buruk ke arah belakang dengan Beto Mirror. Remains tebakan. What a retribution. Apakah berhasil nampaknya? Ada Vincent di sana dipalikkan karena ada retribution. Di tangan Fan. The plan to do it from my Samor akhirnya. Berhasil melakukan satu poin atas Saran. Oke, itu dia. Tartal, Husbands live presented by BC. Dan mereka semua pun mundur, kembali mundur secara teratur. Kembali menuju ke base-nya masing-masing, Ci. Ya, meskipun kita melihat ada pertukaran ya dari Aran yang memang harus tumbang. Setelah memang kita melihat adanya upaya untuk bertahan dari kepungan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Namun ternyata masih bisa di take down. Dan auditi Z, kita belum melihat satu buah divine judgment yang mengarah ke arah seorang high. Karena mungkin predatasnya memang lebih mengamankan gimana kabuki ini bisa di pick up terlebih dahulu. Sempat gagal. Namun kabuki memang masih di kondisi yang agak sedikit sulit untuk digapai. Karena pembagian depannya ini, gara depannya benar-benar tebel banget. Ada fan, lalu ada move on speed tambahan dari high. Dan Aran ingat, dia punya satu buah raging sensor. Oke, sementara sekarang. Vincent pun masih akan melawan farmingan di bagian bawah. Heiss harus mundur, tidak bisa memaksakan lagi keadaan. Wow, tapi nampaknya ini akan ada perebutan. Dimana posisinya dari fan ini udah terlalu ngebuka badan. Dan dia kalau udah dipokin terlalu banyak, itu bahaya. Meanwhile dia ada bottom lane. Untuk coba nombangin kabuki, jangan ada rafael. Ini agak sulit sih, Mo Mo Chan. Iya, sulit banget. Paling hanya nge-pok damage aja sebenarnya dari high Samor sendiri. Memaksakan kabuki untuk melakukan recall. Tapi sepertinya dengan adanya satu buah holy healing. Dari high tidak akan membuat kabuki mundur ke area basenya. Dan bahkan kali ini sudah terlalu nge-pokan. Burung ini terjepit, auditisi. Ter-take down. Berhasil menangkapkan satu buah point kill. Para masukan dari Rambal Sian, mereka harus mendukung ke arah belakang. Dan kemungkinan besar, team fight di arah Tartal ini akan dipegang oleh para masukan dari Aura. Aran agak sedikit ter-pressure. Dengan ada bergerakan menuju ke arah belakang. Aran meninggalkan perang gerakan yang di luar Rebellion. Dan akhirnya sang banteng. Kali ini gagal dicuri dari segi parpolnya. Iya, masih bisa diamankan oleh high Samor tentunya. Tapi Aran ternyata berhasil dipik off oleh seorang Kars di area atas Pak Pulung. Tapi level dari Van juga sekarang level 10. Sementara Vincent sembilan. Kita lihat seperti apa Serap nanti akan mereka bangun. Karena Audi bersiap dengan satu di Pancasmo. Yang mungkin saja bisa menarik lagi karena satu play. Dan tapi dengan dari satu lagi Oli Paktis yang dikeluarkan. Tapi Aisa Amor di tempatnya berbeda. Solo pick off from Kapokeng. Meanwhile, Van akan coba melakukan zoning ataupun retribusi dari Van. Seluruh korban jiwa yang telah didhasil didapatkan Rebellion. Tetap terselai presented by PSCA. Kali ini di tangan dari Aura Fire. Dua korban jiwa ternyata mendapatkan hasilnya setipal. Membalikkan kembali keadaan ada Kars di sana. Dengan kolok dari Aran yang terlalu tajam. Akhirnya Kars mengundurkan niat dan memilih untuk mengundur. Iya, satu turtle yang berhasil liamankan. Tapi Kak Buki ternyata mendapatkan satu momentum. Memang dia berhasil untuk menemukan Heis Amor. Kars yang berhasil untuk mencuri satu turret pun di area atas. Membuat Rebellion Zion tentunya masih dalam keadaan yang lumayan unggul. Karena dua pemain dari Aura Fire memang sempat ditumbangkan juga. Sekali ini Rebellion Zion. Kars mempunyai potensi yang benar-benar menurut aku ini penting banget. Dan Hei langsung di solo pick off, Pak Pulung. Di solo pick off, Pak Pulung. Capek ya. Patah itu sayapnya. Jedar, tadi langsung dipatahin itu dua-duanya. Tapi sekarang Kak Buki harus berpindah lane lagi. Akankah dirinya untuk sekarang udah akan selalu join ke dalam teamfight. Karena kalau dia sudah berada di dalam teamfight ini akan sangat berbahaya sekali. Dan Hei Samor karena memang sudah tumbang satu kali. Sekarang dia harus udah mulai fokus terlebih dahulu untuk mendapatkan farmingan. Coba untuk memakan dua lane mungkin di area mid juga. Karena harusnya cover dari pemain-main Rebellion Zion ini masih cukup. Kalau melihat dari segi item memang sudah ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff untuk Heist Amor. Dan pada dari sisi Kabuki sudah ada Perseker Fury yang kita tahu sekarang harganya udah mahal banget Pak Pulung. Iya itu menarik banget ya. Kaget loh aku Pak Pulung. Karena biasanya ada go diganti dengan Glade the Grants Spear ya. Iya mahal loh lumayan loh. Lumayan naik 250 lebih ya. Nabung berapa lama tuh? Sama kan kayak yang sebelumnya itu kan satu steel leg plate kan naik jadi 630 harganya. Tapi ya sempat menghilang dulu beberapa saat. Cuman ya tetap worth it juga tetap bisa digunakan yaudah orang juga tetap ngambil itu di awal-awal. Iya itu item setengahan lah ya item patahan lah ya yang cukup penting. Dan Heist Amor bakal ngebuka dulu map di bawah Kabuki sudah mulai terlihat. Akhirnya ketahuan tadi kaki kanannya keluar rumput. Iya tapi. Ya ketahuan. Ketahuan juga ya. Download cam presented by Samsung Galaxy S23 series 5G memang sudah muncul. Tapi sepertinya timpannya akan berlaku. Ketahuan jatuh, Kabuki, one last hit. Heist Amor, blasted from Heist Amor berhasil melakukan satu poin kill. Gerakan dari Aura Fire ternyata menimbulkan impact yang sangat mahal. Menimbulkan impact yang membuat mereka rugi banget. Membuat impact yang mungkin akan menjadi Lord di tangan Rebellion. Oke seperti game sebelumnya. Lord yang pertama kemungkinan besar bisa kediamankan oleh Rebellion karena dari tadi seperti itu kejadian. Tapi Purple Bluff gagal untuk diamankan karena berhasil diambilkan pula oleh Swelo. Ada pertempuran kembali terjadi di area-area tersebut. Oh my god tapi di area tersebut mereka langsung di zoning out. Unduk ke arah belakang. Demi cekam saja dipendung. Rebellion membasuhkan kembali dan Divide. Kembali terjadi Iron with Flicker. Gak berhasil mendapatkan saluran dari Swelo. Tapi Gak S3 menjadi korban pertama. Tapi para pasukan dari Aura Fire mereka masih memiliki Holy Healing. Mereka masih memiliki Heavy Submit. Mereka mencoba memaksa Divide dan bakat Sang Banting. Mereka coba ditobrak dan fun. Berhasil mendapatkan retribution atas Vincent. Tapi Team Fight-nya bakal dipaksakan karena Lord Slane. Resented by Base-nya ya. Berhasil mendapatkan yang belum lahir tapi mau lebih. Ice Guide masih mau lebih. Mereka kehilas terkabuki. Aran akan menjadi korban jiwa selanjutnya. Masih ada Quick Sun Car tidak bisa terlalu lama. Dan Aran diselamatkan. Kau? Dampaknya kakal. Double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Buset burst damage-nya masuk banget loh barusan. Astral Recall-nya ditarik. Astral Spear-nya ditembakkan. Benar-benar menghujam ke dalam tubuh dari Aran. Dan selesailah sudah ini dia replay-nya. Dimana momen dari fun lagi dan lagi. Bagus banget loh. Heavy Spin-nya connect. Orang gak bisa nge-retree. Dia pun bisa mengamankan dari Lord-nya. Walaupun untuk beberapa player-nya juga harus dihilangkan. Oke tapi lihat live yang membocan. Lihat di bawah. Mereka akan memaksa team fight kembali. Dan Lord akan segera diselesaikan akhirnya. Dengan kebanyak korban yang termakan. Lord ini tidak terlalu berarti. Iya tapi setidaknya akan ada satu turret yang pecah harusnya di area bawah. Terpaksa bang. Happy birthday. Berhasil memakan Vincent. Dengan golok yang terlalu tajam di tangan dari Aura Fire. Aran menjadi sosok yang mengerikan di hadapan Vincent. Oke masalahnya nih Pak Pulung. Ini kalau misalnya Kabuki terlalu maju lagi seperti tadi. Ini bakalan agak sedikit sulit nih. Untuk dari segi damage-nya dari Aura Fire. Karena mereka cuma punya sindrom juga. Bersama dengan Aran. Oke sebentar atau sekarang coba saja kita lihat lagi. Pergerakan yang memang sudah dilakukan mereka cukup sabar. Cukup santui dan mereka pun masih stay di area tengah. Dan Rebellion Zion. Mereka masih punya kesempatan sebenarnya. Ingat Kars disini. Sudah mengamankan empat poin kill. Tiga assist dan belum tumpang sama sekali. Dan memang di early pressure dari Rebellion Zion ini. Terlihat dengan rotasi yang dibawakan sama Kars juga sih. Audit easy cuma perlu adanya follow up dari pemain-main dari Rebellion. Oke. Dan dari sisi belakangnya tenang aja udah ada swallow. Tapi kalau mereka terlalu masuk ke dalam. Ini agak cukup berbahaya. Mereka bisa dimangat sama defense judgment. Dan untungnya disenggis dari set kembali. Meskipun memiliki Rafaela ya. Yang bisa memberikan holy healing. Movement speed tambahan. Tapi ingat. Sekali tertarik dengan satu buah defense judgment. Tidak ada coveran. Tentunya Aura Fire akan kalah dari segi jumlah. Empat melawan lima. Tentunya itu yang akan diinginkan oleh Rebellion Zion. Karena team fight-nya pasti akan dipaksakan kembali ketika menang dari segi kuantitas. Kabuki langsung bikin kara wind of nature Pak Bulung. Sementara itu sekarang mereka pun masih berfokus ya. Untuk bisa mengamankan lagi sisi leveling-nya. Agar nanti retribution juga udah enak banget. Tapi Syndrome. Oh my god. Syndrome. Termakan dengan instant. Temakan Aura nangka menjadi korban ke selanjutnya. The power of retribution belum dikeluarkan. Aura masih bisa selama. Kabuki is coming up. Menutup so-so dari Swallow. Dibungan-bundaran suara Kabuki. Kabuki masih mau lebih. Kaz disana ingat. Dia punya double knockout strike. Dan bisa menghentikan para pasukan dari Aura Fire. Lord terbuka sangat bebas. Vincent terlebih dahulu menunjukkan Lord. Vincent tidak boleh terlalu depan. Vincent bisa dipoking. Vincent bisa dimakan. Dan kalau Vincent termakan. Nah ini para pasukan. Panteng biru. Mereka gak punya power of retribution. Karena Syndrome udah kembali ke lane of dawn. Kasusnya sedikit berbeda. Kaz masih ada fling di kera belakang. Dengan double champion yang mereka miliki. Hanya bisa melakukan clear minion saja. Tapi Hai. Melihat adanya sedikit potensial. Dan Aura Fire akhirnya mencoba untuk melakukan check cover. Defense kembali terjadi. Kasusnya tidak punya fling. Dia tidak boleh masuk ke final lagi. Fenrisen dikuatkan. Berikan hashtabur. Power of retribution. Akan coba ditahan. Dengan Astraliko. Dan pakan retribution. Di tangan Fawn. Dan pakan pikan. Pergerakan dari Vincent. La Respin's Land. Presented by BCA. Dan langsung mundur Pak Pulung. Rebellion Zion. Walaupun mungkin tadi dari heavy spinnya agak sedikit memutar ya. Iya. Dari atas dulu ke tengah. Tapi ternyata dengan sisi leveling yang memang jauh lebih tinggi. 15 versus 14. Poin retributionnya udah fix lebih gede yang sisi 15. Iya benar banget. Dia manfaatkan itu semua. Dia berhasil mendapatkan Lordnya. Dan sekarang tidak ada satu player pun yang tumbang. Dan mereka bisa berfokus untuk bisa menyerang. Mungkin aku cukup mengerti ya. Kenapa posisi dari heavy spin itu sempat bergerak ke arah tengah. Karena dia tahu. Pergerakan dari pemain-main Aura Fire itu tadi berada di area mid. Karena mereka tahu. Kars ini biasanya akan melakukan sisi flanking. So mereka tutup dari posisi karsnya di area mid. Supaya Kabuki ini gak bisa keculik. Dan kalau Fun terlalu jauh dari kawanan pemain dari Aura Fire. Itu akan sulit banget untuk di backup sama Hai. Ini GDS sudah ada lagi loh. Bisa tornado dikeluarkan. Fun pun harus mundur. Terlalu berbahaya sendiri ada di bagian depan. Tapi ternyata defense yang mencoba menarik lagi karena Satoran dan Hai-nya. Hai pun masih berhasil bertahan. Di mana informasi? Divine Jansman tidak ada. Divine Jansman tidak ada. Di area bottom line maker ini coba untuk mendapatkan Divine. Tapi ternyata dibalik itu semua. Lening jauhnya berhasil dipegang oleh para pasukan dari Aura Fire. Tapi meskipun begitu. Rebel Lensian. Mereka punya kars. Mereka punya sosok orang yang mengerikan untuk bisa berlari di Lening jauhnya. Ada kabuki dengan heavy crossbow. Nah, kalau mereka akan dihindari begitu saja. Batesan is coming up. Berhasil mencoba untuk melakukan penggojekan dengan adanya Aura Fire Call. Tapi Fun mencoba fokuskan Hesamor. Hampir saja di bagian ada Blackheart. Hesamor. Wind of Nature tidak ada. Wemang mencoba dikanyang. Hilang. Ini pencana. Mereka kehilangan Hesamor. Mereka kehilangan Vincent. Dan bakar. Mereka bisa kehilangan kars. Wall Street push bisa terjadi. Ini menit 16. Ini bisa menjadi pencana. Oke. Ini Aran bener-bener pintar loh Jimomo. Dia tunggu efek dari WN-nya. Abis masuk. Iya. Dia bener-bener nunggu timing yang tepat. Dan kali ini dengan satu buang kata pulpa pulung. Oh my God. Past rate-nya. Bakal coba dipecahkan. Sakit banget loh. Ada satu wave. Bakal coba terpecorong. Masih ada Minion. Dan fokus ke rebesnya. Ini pencana. Sang Naga berhasil kembali. Mengambil tatanya. Yang sempat hilang. Dan berhasil mengukir secara dua kali juara. Piala Presiden Esports. Oke.